Pemisah Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso melepas ratusan mahasiswanya yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Dan pelepasan ini dilaksanakan di lapangan Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jawa Tengah. Dilaksanakan di lapangan Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Purwokerto Banyumas Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso melepas ratusan mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata. Dalam pelepasan ini Rektor UMP berpesan supaya mahasiswa memahami tentang kebutuhan dan kondisi dari masyarakat Rektor UMP Jebul Suroso mengatakan fungsi KKN adalah kerja nyata Dan masyarakat akan berperan serta kebutuhannya ada kemungkinan dipenuhi semua Rektor UMP mengatakan arif dan bijaksanalah ketika berada di masyarakat Tunjukkan ahlak baik kalian kepada sang pencipta B-nya adalah bisalah Anda mengerti tentang kebutuhan dan lokal wisdom masyarakat yang Anda tempati Anda datang ke sana dalam posisi kadang Anda lebih tahu Tetapi juga di posisi yang lain kadang Anda perlu untuk mengkaji agar lebih tahu lagi Kondisi masyarakat yang ada di sana Bisi masyarakat sana ketahui betul potensinya Tidak serta-merta Anda menghakimi Anda ingin memberikan sesuatu Sebelum Anda itu mengetahui betul apa kebutuhan mereka DPL juga nanti demikian Karena kunci dari keberhasilan program ini adalah peran serta masyarakat Masyarakat mau berperan serta kalau kebutuhannya ada kemungkinan dipenuhi oleh kalian semua Sementara itu ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UMP Suwarno mengatakan Agenda pelepasan mahasiswa KKN di periode Januari 2022 sejumlah 388 mahasiswa disebar ke 3 wilayah Ya, di kota Banjar sebanyak 306 mahasiswa dengan program pencegahan dan penanganan stunting Lanjut Suwarno, ditempatkan di Bangka Blitung sebanyak 21 mahasiswa program keindonesiaan Dijelaskan KKN kali ini UMP juga berkolaborasi dengan Universitas Dr. Hamka Jakarta Dan Universitas Muhammadiyah Bangka Blitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami jelaskan bahwa kegiatan pada hari ini atau pagi ini adalah pelepasan mahasiswa KKN di periode Januari, Februari di tahun 2022 Nah, jumlah peserta KKN untuk tahun ini dari UMP adalah 388 mahasiswa disebar ke 3 wilayah Yang pertama adalah di kota Banjar sebanyak 306 mahasiswa dan program di kota Banjar adalah pencegahan dan penanganan stunting Harapan dari wali kota Banjar ini bahwa di Banjar sekarang stunting ada 6,7 persen Diharapkan ke depan stunting di Banjar bisa 0 persen Terus yang kedua disebar di Kabupaten Banyumas yaitu di Kecamatan Cilongo mengambil 10 desa Nah, di Cilongo ini program kegiatan KKN adalah pengintasan kemiskinan Karena di Cilongo ada 5 desa yang ekstra miskin Ini sehingga diharapkan dengan kedatangan mahasiswa ini bisa membantu desa dalam rangka pengintasan kemiskinan Terus yang ketiga ditempatkan di Pak Bangka Belitung Nama di Pulau Belitung Ini sebanyak 21 mahasiswa di sana dengan program keindonesiaan begitu Dan juga untuk kakaian kali ini UMP juga berkolaborasi dengan Unintas Muhammadiyah Dr. Hangka Jakarta Dan Unintas Muhammadiyah Bangka Belitung Sehingga dalam hari ini untuk UHAMK ini mengirimkan 24 mahasiswa Dan nanti akan digabung dengan KKN yang ada di Cilongo Sedangkan untuk yang Belitung ini mengirimkan 14 mahasiswa ke sini Ini juga ditempatkan di Cilongo begitu Sehingga betul-betul misi UMB dengan kegiatan kolaborasi ini juga tercemen di dalam program KKN ke tahun ini Artinya ada pertukaran mahasiswa KKN gitu ya? Ada, jadi ya pertukaran dalam rangka untuk pelaksanaan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Sehingga kami ngirim ke Belitung, Belitung juga ngirim ke sini Terus sementara untuk UHAMK, karena jadwal KKN-nya belum pasti dengan ini Sehingga kami belum bisa mengirim ke UHAMK Tapi UHAMK ngirim ke UMB Berarti ada dua universitas ya Bangga, Belitung sama UHAMK Kalau KKN ini KKN keberapa ya Pak? Ini KKN yang ke-59 kalau nggak salah Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah KKN